Hai semuanya Assalamualaikum welcome back to my youtube channel Terima kasih ya untuk kalian semua Yang udah mengklik video ini Oke jadi sebelumnya Mami minta maaf dulu nih Karena semalam gak ada upload video Absen lagi ya Jadi akhir-akhir ini tuh Mami paling sering banget Yang namanya absen Yaudah sih gak apa-apa lah ya Teman-teman Harap dimakluni karena Kesibukan yang lagi Mami lakuin tuh bener-bener Gak bisa di handle dan gak bisa Disambil Dan ini kelanjutan Dari kegiatan Mami yang Kemarin dekor-dekor Topes plastik ya Terus udah disusun ke rakampalannya Dan sekarang lanjut Mami mau beresin Untuk perintilan yang pernah Mami haul ya Tapi udah lama banget Cuma baru sempat sekarang Untuk disusunnya Karena memang ini barang Numpuk aja gitu Di dalam kantong plastik Ini udah pada Mami cuciin semua Untuk Apa tuh Sendok-sendoknya tadi tuh ya Udah Mami cuciin Terus tempat tusuk giginya Udah Mami cuci Makanya ini tinggal direfill aja Untuk tempat tusuk giginya sendiri Ini gemoy ya Warnanya baby pink Tapi tuh bener-bener Pucat pinknya loh Hampir gak keliatan Samar-samar gitu ya Nah terus sendoknya juga Mami fungsiin Untuk aduk-aduk Bikin minuman Kayak susu abang selo Es apa Kayak es buah lah ya Kayak gitu Nah karena cantik Yaudah deh Mami beli kemarin tuh Terus ini juga ada pisau lipat Gak tau kenapa Mami ngeliatnya tuh Kepengen beli aja gitu Kan dari dulu juga Mami sering bilang Sama temen-temen Mami tuh paling gak bisa Ngeliat pisau Yang bentuknya tuh lucu Unik gitu ya Apalagi warna pink Pasti pengennya beli Makanya Di dapur Mami itu Gak punya pisau set Karena Mami suka beli itu Mipil gitu loh Nanti ketemu model apa Mami beli Nah kayak kali ini Mami belinya yang model lipat Gak tau ya Mau dibawa Bepergian juga Gak masuk Akal banget ya Cuma lucu aja Modelnya Terus sekarang Ini Mau masukin Sedotan Nah Tapi kali ini Versi Yang Bobanya ya Eh bukan deh Ini mah Kayak Pop ice blender Gitu Nah Jus Pokoknya bisa banget Pake sedotan ini Lagi-lagi digunting ya Temen-temen Karena gak muat Nah Kalau Es boba kan Beda lagi ya Bulatannya tuh Lebih gede Dari yang ini Nah tuh gampang banget Kalau mau dikeluarin Jadi temen-temen Gak perlu khawatir Sedotan kita Tetap Higienis ya Oke lanjut Mami juga ada Beli Frame foto Ada dua ya Cuma yang satunya Belum mau Mami pake Karena belum ada fotonya Dan sekarang Mami tuh Mau ganti Untuk foto Google Adsense Mami ya Kan Buat kenang-kenangan Jadi Google Adsense ini Udah Sering banget Yang namanya Pindah-pindah Frame ya Cuma yang sebelumnya Itu kan Tulisannya Family Jadi gak Lucu aja Ya kan Jadi Mami ganti Dengan Frame yang Seperti ini Harusnya Apa Jangan yang Bermotif Gitu loh Tapi pada saat Mami belanja Frame Gak nemu Yang polosan Aja gitu Persegi Ya kan Gak ada motif Gak ada Maksudnya Apa tuh Ya yang polosan Aja gitu Gak nemu Yaudah deh Mami beli Kayak gini Aja Lumayan gemoy Mau di bilang Pink juga Ini bukan ya Karena warna Peach Dan Untuk alasnya Sendiri Itu bukan Kaca ya Teman-teman Dia tuh Semacam Apa ya Kayak Plastik Bening Yang Tebel Gitu loh Jadi Kalau teman-teman Mau pada Justipan Juga Gak masalah Ya Aman-aman Aja Nah ini dia Hasilnya Eh hasilnya Maksudnya Kalau mau di kunci Itu gampang Banget Gak pake ribet Tinggal Dicetekin Aja Bagian Sisi Sampingnya Itu Nah Tada I love Google Adsense Jadi Gitu ya Nah Kalau yang lagi Mami pegang Ini kan Tulisannya Family Jadi Insyaallah Nanti Kalau ada Waktu Mami mau Cuci foto Aduh Maaf Nah Gimana nih Teman-teman Kesehariannya Lagi pada Ngapain nih Kan Mami uploadnya Malam hari ya Mungkin Ada yang lagi Nonton pada Malam hari Lagi Momok Anak Terus Udah Siap-siap Mau tidur Ya kan Terus Ada juga Kali nih Yang nonton Sambil Masak-masak Cieh Pokoknya Apapun Aktivitas Kita Intinya Tetap Semangat Semangat Pejuang Ibu rumah Tangga Nah Sekarang Sudah selesai Mami Susun-susunin Untuk Perintilan Yang tadi Mami Apa ya Otak Atik Sekarang Kembalilah Ke realitanya Yaitu Beres-beres Dapur Tapi nanti Mami Pisahin ya Parknya Karena Kalau mau Digabungin Itu Bakal Panjang Banget Ya Kebayang lah Mami kan Udah lama Nggak pulang Ke rumah Pita Jadi Ngerjain Sesuatu Rasanya APR Banyak Yang harus Dikerjain Nah Sekarang Tinggal Ditatain Aja Dulu Untuk Perintilan Yang Mami Otak Atik Tadi Untuk Persendokan Simpan Disitu Dan Sementara Biarkan Aja Dulu Tampilannya Seperti Itu Mami Belum Mau Dekor Nanti Aja Terus Untuk Frame Foto Seperti Biasa Mami Simpannya Disini Untuk Sebelumnya Simpannya Disini Nah Jadi Semakin Bertambah Aja Fram Terus Tinggal Apa Si Frame Ini Yang Tulisan Family Mami Mau Simpan Di Ruang Kerja Mami Kan Belum Ada Fotonya Jadi Simpan Di Ruang Kerja Dulu Jadi Ruang Kerja Mami Itu Udah Kayak Penampungan Misalkan Ada Vas Bunga Yang Gak Ada Bunganya Yaudah Mami Sementara Di Ungsikan Kesitu Dulu Oke Lanjut Sekarang Mami Mau Masak Nasi Dulu Aduh Jadi Ini Kan Masih Pagi Hari Jadi Mami Mau Masak Nasi Kebetulan Disini Abang Selo Masih Tidur Jadi Mami Mau Gercep Masak Nasi Karena Kalau Abang Selo Udah Bangun Kadang Suka Minta Nasi Goreng Tapi Tergantung Juga Kadangnya Dia Minta Susu Tapi Kalau Udah Gak Tau Mimpi Apa Terus Kelaporan Pasti Minta Nasi Goreng Makanya Mami Paling Gak Bisa Kalau Gak Ada Stok Nasi Di Pagi Hari Seperti Itu Nah Jadi Berasnya Udah Mami Cuci Cuma Gak Di Record Udah Di Skip Nah Terus Untuk Masaknya Mami Gunain Air Galon Karena Air Leden Disini Belum Layak Diminum Ataupun Dipakai Buat Masak Ya Teman Teman Makanya Kalau Untuk Masak Masak Mami Selalu Gunain Air Galon Mau Pakai Air Hujan Mami Gak Punya Tampungannya Oke Akhirnya Bang Selo Udah Bangun Tapi Mami Tanyain Dianya Belum Mau Makan Jadi Minum Susu Aja Nah Ini Mami Gak Punya Stok Air Panas Dadakan Aja Seperti Ini Seperti Biasa Juga Walaupun Botolnya Dalam Keadaan Bersih Gak Dipakai Tapi Tetap Mami Selalu Kocok Kocok Seperti Yang Tadi Itu Gak Ngerasa Safety Aja Sih Nah Kalau Mami Bikin Susu Seperti Ini Juga Jadi Air Air Matang Air Panas Terus Air Biasa Dicampurin Nah Baru Dimasukin Susunya Dulu Dulu Banget Waktu Abang Kenal Sufer Maksudnya Susu Kayak Gini Mami Selalu Masukin Susu Baru Air Panas Baru Air Biasanya Ternyata Itu Salah Teman Teman Dan Mami Ralat Makanya Maksudnya Mami Ikutin Cara Yang Baiknya Menurut Mami Ini Baik Cuma Kalau Ditanyain Emangnya Kenapa Mami Kenapa Begini Kenapa Begitu Mami Tau Juga Alasannya Mami Tanya Sama Teman Teman Yang Komen Dulu Yang Penting Mami Ikutin Anjurannya Untuk Kebaikan Intinya Nah Sekarang Mami 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 Bawa Dari Rumah Mama Tapi Ini Bukan Dimasak Maksudnya Ditumis Lagi Jadi Dikukus Seperti Ini Supaya Dia Mami Masuk Kedalam Freezer Jadi Biar Mencair Mami Kukus Seperti Ini Oke Teman Sampai Disini Dulu Video Mami Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Udah Temenin Aktivitas Mami Dari Awal Sampai Akhir Yang Gak Skip Masyarakat Terima Kasih Banyak Sehat Selalu Untuk Kalian Semua Bahagia Selalu Sampai Ketemu Di Vlog Mami Selanjutnya Bye Assalamualaikum Âu Sampai 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 Sampai